Halo anak-anakku semua bertemu kembali kita di sini ya apa kabar kalian tentunya kalian dalam keadaan sehat selalu ya oke salam sehat selalu untuk kalian semua nah pada saat ini kita akan belajar masih di tematik tema 7 ya kita masih di tema 7 subtema yang kedua pembelajaran yang keempat sampai dengan keenam bagaimana tentunya kalian sudah siap ya oke mari kita belajar ya kita akan mulai pada kali ini kita akan belajar di pelajaran IPA dimana lagi-lagi kita akan mempelajari cara menjaga kesehatan reproduksi ya kita akan mulai ya pada masa puber peranan orang tua juga sangat penting karena apa karena orang tua perlu memperhatikan dan mendampingi anak atau bisa juga dapat menjadi teman bagi anaknya remaja perlu mengetahui perawatan kesehatan reproduksi yang sangat penting dilakukan karena tanpa pemeliharaan yang baik dapat menimbulkan berbagai kesehatan yang merugikan nah kita sekarang akan belajar bagaimana cara merawat kesehatan organ reproduksi ya nah kita akan berbicara bagaimana cara merawat kesehatan organ reproduksi laki-laki dulu ya kita akan belajar yang pertama mengganti celana dalam sehari dua kali yang kedua menjalani dikitan atau sunat ya Nah gunanya untuk apa sunat itu sunat itu untuk mencegah penumpukan kotoran sisa urin dan cairan yang keluar dari kelenjar organ reproduksi dan yang ketiga menghilangkan kebiasaan mandi dengan air panas ya lalu yang berikutnya cara menjaga kesehatan reproduksi yang berikutnya ya menjalankan pola hidup sehat makan makanan bergisi dan berolahraga lalu yang kelima tidak memakai celana dalam yang ketat yang keenam tidak menggunakan celana dalam dari bahan nilon karena apa karena bahan nilon itu tidak menyerap air atau tidak menyerap keringat karena dapat lembab dan disukai jamur dan bakteri nah kalau sudah disukai jamur dan bakteri nanti kita pasti akan terserang penyakit lalu yang ketujuh bilaslah alat kelamin setiap kali buang air besar dan buang air kecil menggunakan air bersih dan sabun nah itu tadi adalah cara-cara menjaga kesehatan reproduksi terutama pada laki-laki paham ya anak ya ya kalau tadi kita berbicara cara merawat kesehatan organ reproduksi laki-laki sekarang kita saatnya membahas tentang cara merawat kesehatan organ reproduksi pada wanita ya yang pertama bilaslah alat kelamin setiap kali buang air besar dan buang air kecil dengan air bersih dan sabun setelah dibasuh keringkan dengan hando atau tisu ya tisu juga boleh yang kedua menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil nah jangan ditahan-tahan ya kalau pengen kencing ya oke yang ketiga saat sedang menstruasi gantilah pembalut setiap jam 4 jam sekali maksudnya jadi setiap 4 jam sekali itu alangkah baiknya mengganti pembalut lalu yang berikutnya mengganti celana celana dalam minimal 2 kali sehari dan yang kelima gunakan celana dalam yang mudah menyerap keringat atau air nah usahakan agar celana dalam tidak basah atau tidak lembab karena apa nah kalau lembab itu memudahkan timbulnya bakteri dan kuman nah itu tadi adalah cara merawat kesehatan organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada wanita ya sekarang kita akan mengenal jenis sampah ya jenis sampah itu dibedakan menjadi tiga yang pertama itu sampah basah nah apa itu sampah basah sampah basah yaitu sampah yang mudah terure dan membusuk contohnya sisa makanan sayur dan buah-buahan dan juga bisa sampah dedaunan dan sampah dapur lalu jenis yang kedua sampah kering sampah kering yaitu sampah yang tidak bisa membusuk dan terure secara alamiah contohnya apa contohnya kertas kardus plastik terus kaca kaleng ya dan lain-lain kalian bisa menyebutkan sendiri lalu jenis yang ketiga itu ada sampah B3 nah B3 ya bukan B1 atau B2 makanan tapi ini sampah B3 maksudnya apa bahan berbahaya dan beracun ya B3 itu bahan berbahaya dan beracun apa itu sampah B3 sampah B3 yaitu sampah beracun dan reaktif yang sangat membahayakan kesehatan dan kehidupan organisme lainnya contohnya apa contohnya baterai cat pesticida terus juga bisa sampah rumah sakit ya nah itu tadi adalah jenis-jenis sampah yang dibedakan menjadi tiga jelas ya anak-anakku oke kita lanjutkan ya dari IPA kita beralih ke IPS yang akan kita pelajari kali ini tentang kerjasama ASEAN dalam bidang sosial budaya kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya dikenal dengan dengan nama ASCC atau ASEAN sosial kultural community ASCC bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang bertanggung jawab secara sosial dengan misi untuk apa untuk solidaritas dan persatuan anggota negara ASEAN itu sendiri nah area kerjasama komunitas ini meliputi budaya seni informasi bencana pendidikan lingkungan buruk kemiskinan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya ya kita lanjutkan ASCC memiliki visi dan misi sebagai berikut yang pertama meningkatkan kualitas individu manusia atau human development yang kedua meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang ketiga meningkatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia yang keempat melestarikan dan ikut serta dalam kestabilan lingkungan hidup yang kelima membangun identitas ASEAN dan yang keenam mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang ada pada masyarakat negara-negara ASEAN nah itu tadi adalah visi dan misi ASCC ya jelas ya nak ya ya kita lanjutkan sekarang beberapa contoh konkret dari adanya kerjasama antara negara-negara ASEAN dalam bidang sosial antara lain apa saja ya yang pertama kerjasama untuk meningkatkan pariwisata yang kedua diadakannya Kongres Pemuda ASEAN yang ketiga pertukaran acara program televisi ASEAN yang keempat misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya festival lagu ASEAN yang kelima penanganan narkoba dan solusinya yang keenam penanggulangan dampak bencana alam yang ketujuh perlindungan terhadap difabel yang kedelapan pertukaran pelajar-pelajar ASEAN dan yang kesembilan yaitu mengadakan kegiatan olahraga antar negara ASEAN yang biasa kita kenal dengan SEA GAME ya nah itu tadi adalah contoh konkret kerjasama bidang sosial dan budaya di ASEAN ya lanjut Short East Asian Games atau SEA GAME merupakan pesta olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali di antara negara-negara ASEAN setiap negara ASEAN itu akan mengirimkan atlet-atlet terbaiknya ya dalam SEA GAME ini nah cabang olahraga yang dipertandingkan itu antara lain apa saja oh banyak sekali ya antara lain itu cabang olahraga akuatik yaitu renang, lompat, indah, polo air ya ada juga atletik, berlayar, tenis meja, bowling, musuh, softball, golf, sepak bola, badminton, pencak silat, bola basket dan masih banyak lagi ya cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan dalam SEA GAME jelas ya nak ya dari IPS tentang kerjasama di bidang sosial budaya kita beralih ke SBDP ya dimana kita akan pelajari tentang senitari nah apa itu senitari? senitari adalah suatu gerakan yang berirama dilakukan di suatu tempat untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari penari unsur utama senitari adalah unsur esensial dan pokok yang harus melekat dalam sebuah tarian ya berikut ini ada tiga unsur utama dalam senitari yang pertama wiraga atau raga dalam senitari biasanya dikenal dengan gerakan yang kedua wirama atau irama itu menyatukan gerakan badan dengan musik pengiringnya baik dari segi tempo maupun iramanya lalu yang unsur yang ketiga itu adalah wirasa atau rasa ya jadi penari harus dapat menyampaikan pesan dan suasana perasaan kepada penonton melalui gerakan dan ekspresi penari nah jadi seorang penari itu harus bisa ya harus bisa apa? harus bisa menjiwai dan mengekspresikan tarian tersebut melalui mimik wajah dan pendalaman karakter nah itu tadi adalah unsur utama dalam seni tari ya kita lanjutkan ada pun yang termasuk unsur pendukungnya yaitu apa saja yang pertama jelas tata rias dan kostum yang kedua pola lantai yang ketiga setting panggung dan yang keempat adalah pro-properti ya properti tari nah itu tadi adalah unsur-unsur pendukung dalam unsur tari ya unsur pendukung dalam seni tari oke kita lanjutkan tari legong nah tari legong itu merupakan sekelompok tari klasik dari Bali tari legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari luwes atau lentur dan gong artinya gamelan nah gamelan yang dipakai untuk mengiringi tari legong itu dinamakan gamelan semar pagulingan gamelan semar pagulingan itu adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi tari legong ya jelas ya anak-anakku sekalian tentang seni tari ya oke kita lanjutkan sekarang ya dari pelajaran SBDP tentang seni tari kita beralih ke PPKN ya contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia di lingkungan sekolah itu antara lain apa saja yang pertama piket kelas yang kedua saling menghormati budaya lain teman yang berbeda suku bangsa yang ketiga saling membantu dan menolong teman yang sedang kesulitan ya itu tadi adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ketiga kita lanjutkan dari PPKN sila ketiga kita beralih ke bahasa Indonesia dan lagi-lagi kita akan belajar tentang pidato ya kemarin kita sudah mempelajarinya juga dan sekarang kita lanjutkan tentang metode berpidato ya terdapat empat metode dalam berpidato yang sering digunakan ya ingat ada empat apa saja yang pertama impromptu atau spontan yaitu teknik membawakan pidato tanpa persiapan yang hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan jadi dia langsung ya spontan ya lalu yang kedua ekstemporen atau penjabaran kerangka yaitu teknik berpidato dengan menjabarkan materi yang berpola lalu metode yang ketiga yaitu naskah dimana teknik berpidato yang menggunakan atau membaca naskah yang telah dibuat sebelumnya itu namanya metode naskah lalu yang keempat yaitu menghafal kalau namanya menghafal berarti dia tanpa teks ya jadi menghafal itu adalah teknik berpidato dengan cara menghafal naskah yang telah dibuat sebelumnya jadi tanpa teks ya nah itu tadi ada empat metode dalam berpidato bagaimana anak-anakku jelas semua ya materi pada hari ini ya anak-anakku sekalian itu tadi materi pembelajaran kita pada hari ini ya semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya oke untuk materi selanjutnya nanti kita akan teruskan kembali dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan ya berdoa selalu dan jangan lupa kalian harus tetap semangat ya meskipun masih PJJ seperti ini tapi kita harus tetap semangat ya kita harus optimis bahwa kita semua akan bisa menjalannya hari demi hari ya oke sampai bertemu kembali pada materi yang selanjutnya ya salam sehat selalu buat kita semua sampai bertemu kembali Sampai jumpa di video selanjutnya